Dua bersaudari kembar dari Cina yang terpisah akhirnya bersatu setelah hampir 30 tahun. Ini semua berkat Douyin, TikTok versi Cina. Seorang wanita dari provinsi Henan Tengah menemukan dirinya yang lain melalui platform video Douyin dan ia baru menyadari bahwa mereka berdua ternyata diadopsi. Ceng Ke Ke, 29 tahun, yang tinggal di kota Gongyi, telah mengumumkan melalui Douyin hasil tes DNA-nya dengan Zhang Li, saudara kembarnya di kota Dengfeng, yang tinggal berjarak 58 km jauhnya. Saya berhasil mendapatkan seorang kakak perempuan hari ini, kata Ceng dalam sebuah posting video. Ceng, yang memiliki seorang anak perempuan berusia 2 tahun, diberitahu oleh adik iparnya ada seorang guru di sekolah seni beladiri di kota Kaifeng yang terlihat sangat mirip dengannya. Kemiripan itu begitu kentara, bahkan kerabat dekat Ceng sama sekali tidak bisa membedakan mereka, menurut sebuah laporan di Beijing News. Ceng kemudian menghubungi Zhang Li untuk pertama kalinya pada 9 Januari lalu. Zhang Li diketahui memiliki seorang putra berusia 11 tahun dan putri berusia 6 tahun. Awalnya Zhang tidak merespon baik pesan Ceng, tapi Ceng terus berinisiatif berkomunikasi dengannya dan lambat laun mereka saling mengenal dan mulai menemukan kemiripan satu sama lain. Ulang tahun mereka berada di bulan dan tahun yang sama, tapi selisih beberapa hari karena tanggal lahir Ceng dicatat pada hari ia diadopsi, yaitu beberapa hari setelah lahir. Mereka juga memiliki golongan darah yang sama, preferensi makanan, gaya berpakaian, dan bahkan pernah membeli beberapa pakaian yang sama. Kemudian Ceng dan Zhang saling bertemu pada bulan lalu, dan baru mengetahui kalau ternyata mereka dipisahkan saat lahir oleh ibu kandung mereka untuk diadopsi keluarga lain. Diketahui dari Beijing News, Ceng adalah satu-satunya putri dari orang tua angkatnya yang menyayanginya dan mengatakan Ceng tidak akan pernah curiga bahwa ia diadopsi. Tetapi setelah melihat Zhang, Ceng mulai bertanya-tanya. Ceng mengaku ia berjuang selama dua bulan sebelum akhirnya mendapatkan keberanian untuk bertanya kepada orang tua angkatnya. Awalnya, ibu angkat Ceng menyangkal bahwa ia diadopsi, tetapi akhirnya mengakui bahwa ia telah dibawa ke keluarga oleh seorang wanita tua 29 tahun yang lalu. Kedua wanita dan ibu angkat mereka pun saling bertemu pada 30 Maret lalu. Ibu angkat Zhang, yang diidentifikasi hanya dengan nama keluarganya, Han, berkata bahwa ibu kandung Zhang dan Ceng adalah seorang ibu tunggal. Ketika ibu kandung mereka melahirkan, ia meminta orang lain untuk membantunya mencarikan rumah bagi putri-putrinya. Namun Han berkata ia tidak mampu membesarkan kedua bayi tersebut saat itu. Jadi, dia hanya mengambil yang lebih tua setelah membayar 600 Yuen. Ibu angkat Ceng berkata bahwa ia setuju untuk mengadopsi bayi perempuan itu karena kasihan setelah ditolak oleh dua keluarga lainnya karena Ceng lahir prematur dan tidak dapat menangis saat itu. Saat Zhang kecil, ia juga terlalu lemah untuk menangis atau makan. Menurut Han, ia harus memberi susu formula dengan suntikan selama seminggu sebelum akhirnya Zhang bisa makan sendiri. Han awalnya keberatan dengan tes DNA karena takut Zhang akan meninggalkannya demi mencari ibu kandungnya. Namun ia akhirnya setuju setelah Ceng dan Zhang berjanji bahwa sang ibu tidak akan kehilangan seorang putri tetapi akan mendapatkan putri baru. Setelah mengetahui hubungan mereka yang sesungguhnya, kedua wanita itu berkata bahwa mereka tidak tertarik untuk mencari orang tua kandungnya lagi. Tidak disangka, sepasang wanita yang ternyata kembar akhirnya dipertemukan kembali berkat aplikasi TikTok. Setelah berpisah selama lebih dari 20 tahun, akhirnya sepasang kembar bernama Trena dan Treni dapat bertemu kembali dengan satu sama lain setelah pencarian yang cukup panjang. Diketahui pertemuan mereka melalui TikTok ini terjadi pada 14 Oktober lalu. Treni awalnya mengunduh aplikasi TikTok hanya untuk mengisi waktu luang saja. Kepada reporter media lokal Tribune News, Treni bercerita bahwa saat itu tanpa sengaja video TikTok miliknya dilihat oleh tetangga Trena, dan Trena dipuji lantaran video itu dikira milik Trena. Sejak saat itu, banyak orang yang mengatakan pada Trena bahwa perempuan di video TikTok tersebut mirip dengan dirinya. Awalnya, Trena masih merasa itu hanya orang yang sekilas mirip dirinya saja, tapi ia sudah diberitahu sejak kecil bahwa ia memiliki saudara kembar, berbeda halnya dengan Treni yang tidak tahu. Berkebalikan dengan Trena, yang sejak kecil sudah diberitahu bahwa dia memiliki saudara kembar. Namun tetangga-tetangga Trena dan Trena sendiri pun mulai mencari-cari akun media sosial Trena, dan mulai ramai menghubungi Trena menurut pengakuan Trena dan Trena. Menurut informasi yang dihimpun oleh Tribun News, Trena dan Treni memang awalnya lahir di Ambon, Maluku tahun 1996 lalu. Keduanya memiliki enam saudara kandung lainnya yang tinggal di Ambon dan terpisah sejak berumur dua tahun. Saat itu, orang tua mereka terpaksa menitipkan Trena dan Treni ke keluarga lain yang berbeda, karena ada anggota keluarga yang sakit. Lalu ditambah dengan adanya kerusuhan di Ambon tahun 1999, Trena dibawa kembali ke kota Tasik Malaya dan tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Sementara Treni diasuh di kota Belitar dengan orang tua asuhnya, dan orang tua asuhnya pun putus kontak dengan orang tua kandung Treni. Treni mengatakan setelah banyak yang menghubungi dirinya, seorang yang ternyata kakak kandung Treni menghubunginya, dan menanyakan hal detail mengenai asal serta orang tua asal Treni. Setelah mendapat konfirmasi dari ibu asuhnya, Treni terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak kecewa dan meyakini bahwa ini memang takdir yang ajaib untuk dirinya. Dua saudara kembar ini pun akhirnya bertemu setelah 20 tahun berpisah. Treni bersama keluarganya dari Belitar pergi ke kota Tasik Malaya untuk bertemu dengan keluarga kandungnya. Tibanya di sana, Trena dan Treni langsung berpelukan dan berurai air mata di halaman stasiun kereta api Tasik Malaya, dan disaksikan oleh banyak orang serta keluarga kandungnya.